Intro Hai, di video kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian bunga Pertama-tama saya membuat daun Memotong beberapa bagian daun untuk dihias dan dirangkai di tatakan bunga Potong beberapa bagian dari daun-daun dan bunga itu menjadi kecil-kecil Agar dampak dihias dan di tatakan bunga Nah, selanjutnya memasukkan daun yang sudah dipotong kecil-kecil tadi ke tatakan bunga Sekaligus ditata, ditata rapi agar bunga tangan terlihat indah Intro Setelah daun siap dirangkai di tatakan bunga Selanjutnya kita akan menaruh bunganya Dan menata bunganya Kita akan membuat bunga bentuk tulat Seperti halnya bunga tangan Terima kasih telah menonton! Nah, selanjutnya kita menunjukkan bunga Ke tatakan bunga Kita membentuk dengan pola bunga bulat Seperti pada gambar Jangan lupa kita menggunting batang bunga Agar desain yang kita inginkan dapat tercapai Nah, setelah bunga dirangkai bentuk bulat Selanjutnya kita menambahkan bunga pengiring Yaitu bunga baby bread Agar desain bunga tangan kita lebih indah dan menarik Nah, beginilah hasil bunga tangan buatan saya Selanjutnya adalah merias pengantin Dan yang pertama itu Pastinya kita harus membereskan area kerja kita Nah, berikut adalah persiapan area kerja saya Nah, selanjutnya itu adalah persiapan klien Yaitu memakaikan cap makeup dan hair banduk ke klien Agar mudah mengaplikasikan makeup ke wajah klien Selanjutnya adalah membersihkan wajah klien Dan menggunakan misal arwater sampai bersih Agar makeup yang kita aplikasikan mudah menempel ke kulit klien Selanjutnya adalah pengaplikasian primer Setelah mengaplikasikan moisturizer Kita mengaplikasikan primer Selanjutnya adalah pengaplikasian foundation Yang sudah dimixing Lapikan dan meratakan foundation di wajah klien Pastikan semua area wajah terkena foundation Nah, selanjutnya tap-tap foundation yang sudah di aplikasikan Pastikan jangan digeser Cukup di tap-tap aja Selanjutnya adalah pengaplikasian concealer Di area bawah mata Tulang tengah hidung Dan dagu Dan di atas Kedua alis Selanjutnya adalah pengaplikasian bedak tab Cukup masih di bawah mata Nah, selanjutnya adalah pengaplikasian bedak tab-tap Menggunakan pensil alis Menggunakan pensil alis Nah, selanjutnya adalah pengaplikasian bedak tab-tap Nah, selanjutnya adalah pengaplikasian shading pada hidung dan wajah Sesuai dengan koreksi wajahnya Nah, sebelum mengaplikasikan eyeshadow Sebaiknya mengaplikasikan primer eyeshadow Selanjutnya adalah pengaplikasian eyeshadow Yang dimana saya mengaplikasikan warna coklat tua pada ujung mata Sehingga memberikan kesan mata yang besar pada klien Karena kebetulan mata klien itu kecil Jadi saya ingin memperbesar matanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, selanjutnya adalah pengaplikasian eyeliner pada mata Juga motivasinya sama untuk memberi kesan mata besar Selanjutnya itu pengaplikasian bulu mata Di sini saya menggunakan bulu mata lapis 2 Dan selanjutnya pengaplikasian blush on Dimana diambil dari ujung tulang pipi sampai ke tengah Aplikasikan secara rata Sesuai dengan koreksi bentuk wajah Terima kasih telah menonton! Nah, selanjutnya adalah pengaplikasian pensil bibir Agar bentuk bibirnya dapat kita koreksi dengan baik Dan membentuk bibir sesuai dengan yang kita mau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Selanjutnya itu mengaplikasikan lip cream ke bibir Warnanya cukup kita pilih warna yang soft aja Karena memang gaun pengantinnya itu warna putih Jadi nggak boleh pakai yang cerah Contoh yang warna soft itu warna pink, coklat, dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Selanjutnya itu kita membuat hair dulu Yaitu membentuk sanggul dengan mode penataan puncak Terima kasih telah menonton! Di sini saya menambahkan beberapa potongan rambut yang sudah dibalut dengan hairnet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagian depannya itu di sosis Agar kesannya wajah lebih lonceng Dan tetap terlihat cantik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikut hasil dari penataan dan rias pengantin saya Lebih kurang saya mohon maaf Sekian dan terima kasih selamat menikmati